Intro Salam Mancing Mania di seluruh Nusantara. Kali ini Mancing Mania akan mengajak Anda melihat perburuan ikan di Laut Timur Indonesia, tepatnya Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang saya sedang berada di Bandara Melongwane, Kabupaten Talaut. Kepulauan Talaut terletak di ujung utara dari Pulau Sulawesi Utara dan kalau mau tahu jarak dari Melangonue ke negara Filipina, lebih dekat 100 km dibandingkan jarak dari Melongwane ke Manado. Oke, kita sudah sampai ini di Melongwane, Pulauan Talaut. Ini jauh-jauh kita ke sini, ini saya sama Tete, mau cari monsternya ikan di sini. Katanya lagi musim tindarung, Tomarlin sama Yellow Vintunan. Mudah-mudahan kalau Tuhan izinkan, kita dapat. Oke, sekarang kita ada di Desa Kalokan. Ini kita sudah siap-siap, kita mau menuju ke Rumpon Tuna. Katanya banyak marlimnya di sana. Dan hati cuacanya agak kurang bersahabat hujan. Tapi mudah-mudahan kita dapat cuaca yang bagus. Memang saat ini adalah musim peralihan menuju musim hujan. Setelah kemarau panjang yang melanda di berbagai daerah pelosok negeri, di masa peralihan inilah masuknya migrasi ikan Marlin dan Tuna, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Kami ditemani Julisto adalah nelayan dari Kalongan, serta bapak mantu dari Julisto, Tomi Lumente, yang sudah mengenal cuaca di daerah Pereran Talaut ini. Semoga cuaca kembali bersahabat. Dan betul saja, tidak berapa lama kemudian matahari pun bersinar kembali. Saatnya kita mancing. Saatnya mencari umpan dulu ya. Julisto mendapatkan ikan umpan dan dalam waktu bersamaan, saya pun strike. Mantap! Julisto duluan mendapatkan ikan sirip kuning. Tidak lama kemudian, saya pun menaikkan ikan baby tuna. Ini kita masih cari umpan dulu. Ini umpan kita ini. Ini udah lempar nih. Ini udah lempar. Ini umpan kita segini nih. Setengah kilo. Jalopin tuna. Datangnya berapa? Kita cari yang sekitar 50 lebih. Oke, mantap! Kita akan mencari marlin dengan menggunakan teknik live bait atau biasa kita sebut ngoncer. Teknik dengan menggunakan umpan hidup dikaitkan di mulut bagian atas ikan adalah cara yang paling efektif untuk mencari marlin. Sambil kapal bergerak pelan dengan membawa ikan hidup, tidak dengan waktu lama kita mengelilingi rumpon. Dan, strike! Tete beraksi. Belum tahu ikan apa gerangan yang menyambar. Wah sayang sepertinya ikan terlepas. Tetapi tiba-tiba Tete pun berteriak. Ada, ada! Ikan kembali menyambar. Wah, cakep! Sudah? Oke, sama ada. Marlin, Marlin, bro! Marlin, Marlin, Marlin! Wow, Marlin, bro! Dengarlah nyanyian real ini. Mantap! Ini nyala bisa. Mesin nyala, kita kejar ya. Gak, 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 gak. Inilah yang sering terjadi jika mendapatkan Marlin. Biasa dia tidak menyambar langsung upannya. Tetapi dia memukul dulu dengan paruhnya dan ketika ikan terlihat lemas, maka dia langsung menyambarnya. Banyak pemancing yang mengatakan jika belum mendapatkan King of the Sea ini belum lulus untuk menjadi pemancing sportfishing. Wow, sampai sebegitukah hebatnya ikan marlin ini? Ini di sini, kita mancing di rumpon, lagi musim marlin itu sekitar 50 kg-an. Jadi dia sangat agresif sekali karena dia masih muda, jual ompat-ompat tadi kelihatan kan, jamping-jamping. Karena tenaganya masih luar biasa dan masih agresif. Itulah kehebatan marlin, ikan ini bisa melompat-lompat, bahkan bisa melompat setinggi 2 meter lebih. Ditambah dengan kekuatan yang dimilikinya, yang bisa tumbuh besar sampai 900 kg. Tidak salah julukan yang dipegang oleh keluarga berparu ini, King of the Sea. Tete pun menggulung reel sangat cepat. Walaupun ikan sudah terlihat di permukaan, seperti dia pantang menyerah seperti pahlawan. Kerja sama tim juga harus diterapkan jika mendapatkan ikan-ikan besar seperti ini. Mantap! Dia masih kuat dan berputar-putar beberapa kali di permukaan. Dan akhirnya... Blue marlin pun menyerah juga di tangan Tete. Selamat kawan. Satu, dua, tiga... Satu, dua, tiga! Berhasil! Berhasil! Marlin! Blue marlin. Blue or black? Hah? Blue or black? Blue or black? Blue marlin! yang bedain blue marlin dia bisa seperti ini kalau black dia kaku kita lihat ini kehebatan dia ini bisa bisa turun lihat nih nih dia kalau berenang cepat dia bisa turun seperti ini nih nih dia masuk ke badannya kalau dia mau dia siaga dia naik siripnya dan dia ada dua salvin ada dua di belakang juga ada oke oke mantap 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 untuk menjaga kelestarian keluarga berparu ini belfish foundation menerapkan take and release terhadap ikan keluarga belfish ini yang sudah semakin hari semakin berkurang banyak populasinya karena sampai sore sudah tidak ada sambaran kita coba hari berikutnya lagi teman hari kedua ini saya dan teteh mengatur strategi kembali mudah-mudahan ada sambaran seperti hari pertama ya menunggu dan menunggu inilah seninya memancing kita harus bisa dilatih sabar untuk mendapatkan target ikan oke kita udah sampai di rumpon nih kita udah lepas satu rumpan nah ini tuna tuna sama cakalang ya di rumpan kita kita lepas satu pakai jiriget satu kita ngocer sambil jalan pelang ini lihat rumpanya dekat dari sama pulau kalau di Jawa sana rumpan-rumpan bisa 4 jam 6 jam akan sampai umpan kalau disini dekat-dekat aja karena airnya disini drop off pinggir-pinggir darat aja udah dalam sekali airnya kita coba mencari umpan kembali teteh mendapatkan kembali ikan untuk dijadikan umpan teknik mancing sangat banyak sekali pertama-tama kita harus mengenali karakter target ikan yang mau kita pancing dan kedua kita harus kreatif dan inovatif jangan lupa selalu bereksperimen untuk melakukan semua teori untuk bisa tercapai mendapatkan impian target ikan kita oke kita coba dari tadi nyari umpan susah jadi coba pakai umpan imitasi seperti ikan hidup umpan trolling ada beberapa jenis umpan yang saya pakai ini adalah salah satu umpan sofflur sinking bergerak di dasar semakin pelan boat semakin dalam juga umpan ini berenang kita lihat sekilas perbedaan menurunnya populasi ikan keluarga berparu sekarang ini pada tahun 2011 dalam satu hari melaut satu perahu nelayan bisa mendapatkan dua sampai empat ekor ikan marlin sampai mereka bisa pulang dahulu menitipkan ikannya di darat lalu berangkat kembali memancing luar biasa tetapi pada tahun 2015 populasi marlin sangat menurun drastis kita lihat kita dapat nih momennya dia narik marlin sampai lihat pakai pambut ini namanya kapal kecil nelayan ini panggilan pambut langsung ditarik nelayan panjang sekali tadi dan hebatnya dia ini sendirian banyakan paling banyak dua orang dia kerjain semua kemudi sendiri narik ikan juga sendiri teman kita ada yang membantu ini emang bulan musim marlin disini luar biasa sehari bisa dapat tiga empat lima ekor marlin tapi sayangnya mereka angkat semua karena mereka untuk menjual cari makan jika bisa menerapkan catch and release seperti negara-negara tetangga kita saya yakin wisatawan pemancing akan banyak ke daerah talaut luar biasa mereka dapat akhirnya di rumpun inilah tempat para nelayan kalongan berburu ikan dengan jenis perahu yang mengadopsi dari model perahu nelayan Filipina mereka biasa datang ke spot ini sejak pukul 5 pagi di kapal lain seorang nelayan berhasil menaklukkan dan seekor ikan marlin besar mancing mania mantap lihat ini nelayan dapat lagi marlin pasangan nelayan rolin dan sion ini turun ke laut pakai cakalang bapak cakalang cakalang mau sama istri ya mereka suami istri ke laut pancing sama-sama mesra sekali pasangan nelayan rolin dan sion ini turun ke laut hampir setiap hari untuk berburu ikan marlin dan tuna orangnya matang mancing mania mantap mancing mania mantap pancing mania mantap oh omas tarik saja tarik buka ini pamari kalemari iya sama kayak kemarin ini Dindarung apa Dindarung, ini Dindarung Dindarung papi ya be yow papi meternya pak kayak black marlin ini iya 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 mancing mania mantap Sekarang lagi musimnya Marlin sama Yellowfin Tuna. Menjelang siang hari, para The Strike Marlin oleh nelayan kalungan masih terus terjadi. Sayang, ada nelayan yang dapat tapi lepas. Dia lompat sekali terus lepas.